Intro Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sobat Kristiani dimanapun kita berada Firman Tuhan renungan bagi kita pada hari ini Tertulis di dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20 Saya akan membacakannya untuk kita secara keseluruhan Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganyaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan diantara mereka akulah yang paling berdosa Tetapi justru karena itu aku dikasihani Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Bagi Raja segala zaman Allah yang kekal Yang tak nampak Yang Esa Amin Demikian firman Tuhan Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kalau kita pernah mengikuti event internasional paralimpik Sebuah event olahraga khusus bagi orang-orang dari kaum defable atau disabilitas Pasti kita merasakan dan mengundang decak kagum yang terlebih Karena saudara-saudara kita dari kaum defable atau disabilitas Dengan segala keterbatasan mereka Tetapi mampu menjadi atlet Dan menampilkan segala kemampuan yang terbaik Dan mereka memperoleh bahkan gelar-gelar juara Dalam turnamen paralimpik tersebut Demikianlah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus Dia kagum Dia tercengang Dan dia juga merasa takjub Dengan kasih Allah Dimana dia berangkat dari segala kekurangan Bahkan dia berangkat dari segala keberdosaannya Untuk dapat melakukan tugas pelayanan Yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya Orang karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius Yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini Hendak mengajarkan kepada Timotius dan hendak menunjukkan kepadanya Betapa hatinya sungguh bersyukur Karena Tuhan sudah mengampuninya Karena Tuhan sudah menganggap dia setia Bahkan Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepadanya Rasul Paulus menunjukkan sebuah kekuatan karakter iman Dimana dengan terbuka Dia mengakui kepada Timotius Bahkan secara khusus dia mengaku di hadapan Tuhan Bahwa dia tadinya seorang penghujat Dia tadinya seorang penganiaya Dia tadinya seorang ganas Bahkan dia mengaku pada ayat 15 Jika seandainya semua orang ditunjukkan dalam keberdosaannya Dia mengaku bahwa dialah orang yang paling berdosa Tetapi kasih karunia Tuhan Di dalam Kristus Yesus yang datang ke dunia ini Melayakkan dia Menyucikan dia Dan bahkan melalui itu Dia mendapat pintu untuk masuk dalam pelayanan kerajaan Allah Memberitakan kabar sukacita Dan dengan kekuatan yang dari Tuhan Dia juga menjadi penuntun bagi orang-orang yang akan percaya kepadanya Untuk juga dapat percaya Dan menerima kehidupan yang gagal Saudara-saudari terkasih Hendaklah kita juga menunjukkan kekuatan karakter iman yang demikian Mari kita berangkat bukan dari segara kerebihan kita Mari kita berangkat bukan dengan mengatakan bahwa saya sudah berbuat baik Bahwa saya orang yang baik Bahwa saya menaati firman dan taat kepada hukum Tuhan Tetapi marilah kita dengan jujur Berkata kepada diri sendiri Bahkan dihadapan orang terlebih dihadapan Tuhan Bahwa kita adalah orang-orang berdosa Bahwa kita juga adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak dikendaki Tuhan Tidak disukai oleh Tuhan Tetapi melalui itu Tuhan menunjukkan kasih setianya pada kita Kita masih dilayakkan untuk menjalani kehidupan saat ini Terlebih kita dipanggil dan dipilih Untuk menjadi pekabar Injil Mengabarkan kabar sukacita Bahwa keampunan dosa itu juga Tuhan hadirkan untuk semua orang Yang mengaku dosa-dosanya Juga yang percaya kepada keselamatan di dalam dirinya Oleh karena itu Marilah kita menjalani kehidupan ini Dengan kejujuran pada diri sendiri Terlebih kejujuran kepada Tuhan Atas segala kekurangan dosa dan kehinaan hidup kita Dan melalui itu Kita menjalani hidup dengan lebih baik lagi Dan mengandalkan kekuatan pengampunan yang dari Tuhan Kita bahkan melantunkan pujian kepadanya Bukan pujian kepada diri sendiri Tetapi Rasul Paulus pada ayat 17 mengatakan Hormat dan kemuliaan Sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Allah yang kekal Yang tak nampak Yang Esa Amin Tuhan memberkati